PT. Sapta Indra Sejati membagikan 500 kg beras dan 300 lembar masker bagi masyarakat Tabalong yang terdampak pandemi COVID-19 pada 10 Mei 2020. Bantuan diserahkan bagi warga yang ada di Desa Maburai, Kecamatan Murumpodak. Bantuan diserahkan di dua titik lokasi. Pertama, sebanyak 125 kg beras serta 75 lembar masker diserahkan untuk pesantren Hidayatullah. Selain itu, 375 kg beras dan 225 lembar masker diserahkan secara simbolis pada warga Desa Maburai. Penyerahan dilakukan Seksyen Head Safety PT SIS RD Dimas Setiawardana. Ia berharap bantuan ini bermanfaat bagi PONPES maupun masyarakat yang sama-sama terdampak pandemi COVID-19. Melalui penyerahan bantuan ini, Dimas mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk selalu mengenakan masker serta menjaga kebersihan saat berada di luar rumah. Selain penyerahan bantuan beras dan masker, PT SIS juga menyerahkan bantuan makanan berbuka puasa sebanyak 750 kotak di Desa Mangkusip dan Lokbayur, Kecamatan Tanta. Bantuan diserahkan Seksyen Head External Relations and Security PT SIS Indrayudistira bersama rekannya kepada perwakilan setiap RT di kedua desa tersebut yang dilakukan di posko pencegahan COVID-19 Kecamatan Tanta. Indrayudistira berharap bantuan paket makanan ini dapat mengeringankan kaum duafa selama menjalani ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19. Ia pun berharap masyarakat dapat mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. PT SIS untuk TV Tabalong melaporkan.